Polisi menyita sejumlah barang bukti pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya. Salah satunya adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat pelaku datang ke rumah Indekos korban di kawasan Kukusan Beji, Kota Depok, sebelum membunuh korban. Dari CCTV di rumah Indekos korban, terekam korban sempat membuka pintu untuk pelaku. Keduanya bahkan sempat berbincang santai di garasi rumah Indekos, hingga tampak korban mempersilahkan pelaku ke lantai atas. Sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku sempat keluar untuk mengambil pisau lipat yang ada di motor pelaku. Dari keterangan polisi, pisau tersebut digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teng, plastik hitamnya itu tengnya, pisunya. Sini, 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 sini. Buka, buka. kan dia jadi disini nyongkok, nyongkok nah deket-deket kamu apa aja yang ada disini apa aja yang perlu apa-apa sekarang itu apa aja barang-barangnya barang-barang korban nah ini pisau nya ini, ini ga usah pegang apa ya ga usah, ga usah biar siang lu juga bagaimana? biar siang lu juga bagaimana? ya ya, nah misunya disini sini buka-buka disini nyongkok, nyongkok nah deket-deket kamu nah gitu apa aja yang ada disini apa aja yang perlu apa-apa barang-barang korban barang-barang korban nah ini pisau nya ini, ini ini pisau nya ga usah, ga usah nah ini nah ini 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 nah ini 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 Terima kasih.